Menjelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 20 Juli mendatang, dimana masih dalam suasana pandemi COVID-19, nyatanya sangat berdampak kepada penjualan hewan kurban. Salah satu penjual hewan kurban, Soleh menjelaskan, tahun 2021 ini pembeli sangat susah didapati. Soleh menjelaskan, untuk Idul Adha di tahun ini sangat terasa berkurangnya pembeli dikarenakan pandemi COVID-19 yang berpengaruh di berbagai sektor. Jika dibandingkan sebelum pandemi, biasanya Soleh menyetok hewan kurban dari Gorontalo mencapai 180 ekor dan habis terjual. Namun di tahun 2021 ini, hanya menyetok 130 ekor sapi saja. Bahkan biasanya, ada beberapa masyarakat luar Tarakan yang memesan hewan kurban seperti dari Pulau Bunyuk. Namun tahun ini, hanya masyarakat kota Tarakan saja yang menjadi pembeli. Gorontalo itu sih tetap dulu lah orang luar, jadi biar hidup yang petani lama. Sekarang orang dari Gorontalo, yang menyetok sapi dikasih sini, tempatnya orang petani sini dia. Sekarang dia ngecer sendiri, jadi hancur harga. Tui Muhammad melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!